sehingga kita tidak tergantung sekali pada yang namanya gantum atau tidak tergantung sekali pada yang namanya jagung dari impor karena disini sudah dicoba jagung kurang berhasil coba sorghum sangat berhasil karena memang sebelumnya sorghum itu sudah tumbuh baik dan ditanam oleh para petani kita di Sumba Timur oleh sebab itu saya tadi memerintahkan kepada Bipenur dan Bupati untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorghum ini sehingga kita tidak tergantung sekali pada yang namanya gantum atau tidak tergantung sekali pada yang namanya jagung dari impor karena disini sudah dicoba jagung kurang berhasil coba sorghum sangat berhasil karena memang sebelumnya sorghum itu sudah tumbuh baik yang ditanam oleh para petani kita di Sumba Timur dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita ingin setelah dari uji coba ini sudah ketemu kendalanya apa sudah ketemu problemnya apa sudah ketemu kita akan perbesar tanaman sorghum ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harapan kita memiliki alternatif pangan dalam rangka menghadapi krisis pangan dunia kalau memang kita berlebih ada stok yang tidak apa-apa justru ini yang ingin kita ekspor dan akan menghasilkan devisa bagi negara salam sejahtera bagi kita semuanya pagi hari ini saya berada di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka peringatan yang diberikan oleh FAO peringatan juga diberikan oleh PBB bahwa dunia sekarang ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan dan ini sudah kelihatan sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik oleh sebab itu harus ada rencana besar harus ada plan negara kita kita ingin banyak alternatif-alternatif banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita diversifikasi pangan alternatif-alternatif alternatif-alternatif bahan pangan tidak hanya tergantung pada beras karena kita memiliki jagung memiliki sagu dan juga sebetulnya tanaman lama kita yang ketiga adalah sorgu barangnya ini sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektare dan kita melihat sendiri hasilnya seperti tadi kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati